Komersa Koperasi Petani Sawit Karya Bakti yang diketuai Sabela Dalimuti selaku ketua terpilih sesuai keputusan pengadilan mengundang untuk kehadiran PT Turganda yang sebagai mitra Kopska Karya Bakti untuk laporan ke pengurusan baru Kopska Karya Bakti serta pembahasan bagi hasil olah pir antara Kopska Karya Bakti dengan PT Turganda yang belum diberikan. Namun pada saat rapat tersebut, pihak dari PT Turganda tidak hadir. Hal ini menjadi kekecewaan anggota. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Sabela Dalimuti pada rapat ke pengurusan Kopska Karya Bakti di kantor Koperasi di Desa Tanjung Medan, Riau pada 29 Juli 2023 lalu. Terhadir pada kegiatan itu toko masyarakat Ranto Kasai yang juga sebagai humas Koperasi Tani Sawit Karya Bakti, Mompa, pengurus dan anggota Koperasi setempat. Saya merupakan pengaramuan Tabela Dalimuti pada perkara berpemimpinan PT Turganda yang udah berurusan yang ada buatan di Pengawasan Negeriuman Baru. Jadi hari ini hari Kamis, Koperasi Toti Sawit Karya Bakti itu mengundang PT Turganda yang.... hadir di kantor Koperasi Petani Sawit Karya Bakti untuk membahas permasalahan pembagian hasil dari kolektif pemahamkan Koperasi Petani Sawit Karya Bakti dengan Petit Organda yang mana pada tanggal 1 Februari 2023 kemarin pihak dari Koperasi Petani Sawit Karya Bakti telah memberitahu kepada Petit Organda bahwasannya sudah ada pergantian pengurus yaitu sekarang dikirim oleh Pembang sambil dari pemerintah 1.2 jadi dari kemikinan 1.2.0 pihak dari Petit Organda tidak ada pengurusnya hasil mengucapkan pemitraan kepada Koperasi Petani Sawit Karya Bakti mungkin karena adanya perkaraan nomor 209 sehingga saat ini karena sudah putus pihak Koperasi Petani Sawit Karya Bakti mengundang pihak PT Turganda untuk datang membahas tentang hasil yang belum dibalikkan oleh PT Turganda Tetapi hingga saat ini PT Turganda tidak hadir dan itu membuat kecewaan bagi anggota Koperasi Pintar Isaui Kari Makti Nah disini karena sebelumnya pihak Koperasi Pintar Isaui Kari Makti telah berubah untuk menjumpai manajer yang tidak dapat hasil terhadap permasalahan tersebut Tujuannya keinginan dari Koperasi Pintar Isaui Kari Makti ini agar bertanggungjawab lah orang yang bertanggungjawab terhadap PT Turganda pun hadir Jadi berdasarkan peluang PT yang bertanggungjawab di perusahaan itu kan direktur Kebetulan informasinya direktur itu anak dari pemilik lahan Pak Sabar Sitorus Jadi harapan dari Koperasi Pintar Isaui Kari Makti pada hari ini inginnya Pak Sabar Sitorus turun jumpa dengan pengurus baru untuk membahas adanya hasil yang tidak dibagikan mungkin selama ini Pak Sabar Sitorus tidak tahu kan kejadian ini tetapi sampai saat ini tidak ada juga kehadiran pihak dari Pintar Isaui Kari Makti itu membuat kecewaan terhadap Koperasi Pintar Isaui Kari Makti Langkah-langkah apa yang kira-kira ke depan diambil sebagai penandang? Langkah-langkahnya tadi kami sudah berkonsumsi juga dengan plan kami karena pada tanggal 1 Februari kemarin sudah diberitahukan kepada Meditor Turganda dan yang memberitahukan langsung itu adalah ketua terpilih Pak Sabar Sitorus mungkin kalau misalnya tidak ada di Karni Makti Pintar Isaui Kari Makti Pak Sabar Sitorus juga akan melakukan laporan lah berupa laporan penggelapan uang karena sejak diberitahukan tersebut tidak ada hasil dibagikan kepada Koperasi Pintar Isaui Kari Makti secara hukum sejak diberitahukan tersebut mereka sudah satu sudah memberikan hasil tersebut kepada pengusuhan kalau misalnya memang tidak juga ya langkah itulah yang akan disiapkan oleh Koperasi Pintar Isaui Kari Makti Dari Rokan Hulu, Riau, Heri Prastia mengabarkan